Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 1 bidang studi Bahasa Indonesia. Mari kita buka buku halaman 123, yaitu latihan langan akhir tahun pakaian 2. Yang bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, baca lateks berikut. Hari ini, ayah Rudy mengajar Rudy memancing. Mereka akan memancing di pemancingan milik kakak ayah. Kakak ayah Rudy bernama Wayu. Rudy memanggil kakak ayahnya dengan sebutan Paman Wayu. Di sana, Rudy bertemu dengan anak dari Paman Wayu. Anak Paman Wayu bernama Randy. Di sana, Rudy dan Randy belajar memancing bersama ayah Rudy. Nah, pertanyaannya, hubungan Rudy dan Randy adalah P sepupu. Kemudian perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Mita, perkenalkan ini kakakku Dina. Halo, aku Dina, kakak Fitri. Di mana rumahmu? Nah, pertanyaan yang kedua, hubungan Fitri dengan Dina. Yaitu yang B, Fitri adalah adik Dina. Kita lanjut yang ketiga, kalimat yang sesuai untuk menjawab pertanyaan Dina adalah Yang tadi ada pertanyaan, di mana rumahmu? Nah, di sini ada kata, di mana rumahmu? Jadi, sebaiknya dijawab, ya A, aku tinggal di jalan duku. Lanjut ke halaman 124. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nomor 4, benda pada gambar tersebut adalah B, Ember. Nomor 5, kegunaan benda pada gambar, yaitu untuk A, menampung air. Nomor 6, bacalah ilustrasi berikut. Benda ini berbentuk tabung, aku pakai setiap hari. Benda ini berguna untuk menaruh air minum. Jadi, benda yang dimaksud dalam ilustrasi tersebut adalah Bing Kelas. Kemudian, bacalah lirik lagu berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Nah, ini ada nyanyian pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru. Lukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Yang nomor 7, warna yang tidak disebutkan dalam lirik lagu tersebut adalah C, coklat. Nomor 8, lirik lagu di atas bercerita tentang C, rasa kagum pada pelangi. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Nah, pertanyaan ada di halaman 125. Nomor 9, kegiatan yang dapat dilakukan pada waktu tersebut adalah Jawabannya A, tidur. Nomor 10, gambar tersebut menunjukkan waktu C, malam hari. Nah, demikian video pembahasan tu hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih. Terima kasih.